Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis. Karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Podcast Pagi di Pagar Kehidupan. Kali ini kita akan membahas sebuah hal yang bisa jadi kembali menampar pipi kamu. Tapi seperti biasa ya, kalau pagar kehidupan mengatakan menampar itu berarti bukan karena benci. Tapi justru karena banyaknya rasa kasih sayang saya kepada kamu sebagai seorang sahabat. Betul. Kalau kita bicara tentang kasih sayang, gak harus kita bicara soal masalah asmara. Ada satu hal yang berhubungan dengan kasih sayang yang saya ingin banget bagikan kepada kamu. Hal itu adalah mengenai sebuah filosofi yang bisa membuka mata saya menjadi selebar sekarang dalam jalanan hidup. Teman-teman, kamu tahu gak? Kalau kita ingin sukses, buka dulu mata hatimu selebar-lebarnya. Bagaimana caranya? Nah ini dia. Ini akan kita bahas secara ilmiah dan masuk akal. Yuk, ini menarik banget. Teman-teman, jadi bisa dibilang video ini terinspirasi ketika saya menonton sebuah film ya. Ada salah satu film India yang memang bagus. Tapi tenang aja film India itu bukan film asmara. Melainkan sebuah film yang didalamnya menceritakan tentang seorang perempuan yang punya mimpi menjadi seorang pemain skateboard atau papan selancar. Nah dari situ akhirnya saya berpikir, di India sana, kalau kamu tahu, baru-baru ini ada orang yang mengatakan bahwa untuk bisa menyembuhkan diri dari penyakit yang sedang mewabah di sekitar kita sekarang tuh, tahu penyakit apa ya. Orang-orang India ada yang percaya untuk bisa menyembuhkan diri dari wabah itu harus menggunakan, dan mohon maaf, kotoran sapi yang dibalurkan ke seluruh tubuh mereka. Sekarang saya mau tanya, tolong jawab jujur dalam hati aja. Jujur ya, menurut kamu masuk akal gak seorang bisa sembuh dengan dibaluri kotoran sapi? Itu sesuatu hal yang benar atau ngayal? Jujur aja, kita jawab dalam hati aja. Nah kalau kamu menjawab ngayal mas, itu tidak masuk akal, saya setuju sama kamu. Nah yang jadi pertanyaan adalah, kenapa bisa ada orang di luar sana yang menganggap sesuatu hal yang menurut kita aneh, bahkan sedikit bodoh, menurut mereka itu benar? Pertanyaan gampangnya, kamu pernah gak sih bertanya, apa ya batasan dari sebuah kebodohan dan kepintaran? Nah itu dia. Itu suatu hal yang saya renungkan baru-baru saja, dan akhirnya saya menemukan jawaban yang harus saya langsung bagikan kepada kamu. Teman-teman, kalau kamu punya impian apapun, tujuan hidup apapun, saya doakan semuanya tercapai. Amin. Tapi saya kasih tahu suatu hal yang masuk akal dan apa adanya ya. Tidak akan mungkin apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan bisa tercapai, kalau dalam pikiran kita masih ada kebodohan. Saya ulangi ya, ini masuk akal banget. Apapun yang menjadi tujuan hidup kamu, apapun yang menjadi impian besar kamu, diri kamu pengen jadi apapun, bisa, seizin Tuhan tercapai, tapi jangan berharap itu tercapai, kalau masih ada satu hal dalam diri kita, yaitu kebodohan. Nah kalau gitu pertanyaannya mas, kenapa bisa ada sebuah kebodohan mas? Jawabannya itu adalah sebuah pertanyaan lagi. Apa yang membuat orang itu bisa menjadi sadar bahwa dirinya itu bodoh? Karena, coba deh kita pikir-pikir, orang yang pintar itu adalah orang yang sadar dirinya bodoh. Kalau orang gak sadar dirinya bodoh, dia akan selamanya bodoh. Setuju? Sekarang gak usah jauh-jauh deh. Kita ingat masa kecil kita dulu. Kita waktu kecil pasti yang namanya anak-anak pernah melakukan suatu hal yang menurut kita ketika dewasa dipikir-pikir, ih kok dulu saya bodoh banget, ngapain gitu aja, nangis, ngapain gitu aja, takut. Dulu, saya itu, waktu kecil teman-teman, suka mempermasalahkan hal-hal sepele yang membuat orang lain itu jadi kesel kalau saya tanyain. Contoh misalnya, di Ubin, kalau ada kotoran, saya itu bakal nanya, kenapa ada kotoran ini? Kenapa? Nanti ada saya tanya loh, terus saya takut sendiri. Sekarang kalau saya ingat masa-masa kecil dulu, saya akan menganggap, ngapain sih dulu waktu saya kecil gitu, bodoh banget ya? Kenapa saya bisa menganggap waktu itu bodoh? Karena sekarang, saya sudah sadar dan berkembang. Nah, itu dia teman-teman. Kebodohan yang ada dalam pikiran kita ini, yang membuat kita jadi pintar adalah apa? Kesadaran, bahwa kita bodoh. Kenapa bisa ada orang naik motor lawan arus terus, sementara ada juga orang naik motor patuhnya bukan main? Karena orang yang lawan arus itu belum pernah ketabrak. Kalau dia ketabrak, dia sadar sakitnya tabrakan itu nggak enak, nggak mungkin dia lawan arus lagi. Bener nggak? Coba lihat hidup kita sendiri sekarang. Kenapa kok kita, mohon maaf loh ya, suka bodoh, udah tahu ini cowok bukan cowok baik, udah tahu ini cewek bukan cewek baik, tapi kok kita masih mau aja di sampingnya terus? Kenapa? Karena kita belum sadar kalau kita tuh salah. Nanti begitu kita lihat sendiri, kelakuan yang nyakitin kita, bikin kita jadi nangis terus, di situ kita baru kapok, baru sadar bahwa, oh iya ya dulu saya bodoh. Saya dulu bodoh mas, kenapa saya mau sama perempuan seperti itu, laki seperti itu. Begitu kita sadar dulu kita bodoh, di situ kita menjadi pintar. Setuju? Nah berarti, sekarang kita sudah mengetahui, kenapa bisa ada kebodohan, dan bagaimana caranya mengobatinya. Cara mengobatinya adalah, kesadaran kita diperbaiki dulu. Orang dalam agama Buddha menyebutnya sebagai enlightenment, pencerahan. Pencerahan yang dimaksud itu, bukan berarti kulit tercerah, bukan. Bukan matahari bersinar terang, bukan. Pencerahan yang dimaksud itu adalah, kesadaran kita memuncak atau meningkat. Ketika kesadaran kita meningkat, di situ kecerdasan kita akan meningkat juga. Nah sekarang, saya ingin ngasih tahu, sebuah cerita yang bisa langsung menjadi obat buat kamu, sekalian saya ngasih petunjuk buat hidup kamu. Ceritanya sama seperti tadi, ada seorang India yang mengobati penyakit yang sedang mewabah nih sekarang ini, dengan kotoran sapi. Tiba-tiba di sebelahnya ada orang Amerika. Orang Amerika itu berkata kepada orang India itu, ngapain kamu menggunakan kotoran sapi untuk mengobati penyakit ini? Itu salah. Tapi si orang Indianya ngotot, nggak bisa, ini metode yang paling ampuh. Sementara orang Amerikanya di sebelahnya bilang, bukan itu. Menurut kamu, di antara orang Amerika dan orang India tadi, siapa yang salah, siapa yang benar? Nggak ada yang benar, dua-duanya salah. Kenapa? Karena satu, si Indianya benerin penyakit pakai kotoran sapi, yang itu aja udah jelas kotor. Sementara si Amerikanya, ngeladenin juga orang, yang mohon maaf, masih belum sadar dirinya bodoh. Nah sekarang coba renungkan. Kita kadang-kadang pernah nggak jadi seorang Amerika tadi? Kita meributkan sesuatu, dengan orang yang belum sadar. Mau ngapain? Mas, mas, saya nih, aduh, bingung saya tuh sama teman-teman saya, mas. Kenapa? Teman-teman saya tuh kerjaannya gibah mulu, ngomongin orang mulu. Saya udah berusaha jelasin mereka, mas, itu nggak bagus, tapi saya tuh capek, mas. Gimana dong, mas? Lah, salah. Salah kamu. Loh, kok salah saya, mas? Kenapa? Ya, ngapain orang belum sadar kamu sadarin? Nggak bisa. Orang tuh nggak bisa dikasih hidayah sama manusia, nggak bisa. Yang ngasih hidayah itu adalah Tuhan, dan manusia itu sendiri yang mau menerima hidayah. Betul nggak? Iya, kan? Betul? Setuju sama saya? Nah, kalau begitu, sekarang saya ingin memberikan kamu petunjuk. coba lihat hidup kamu. Lihat, ada nggak orang-orang yang kelakuannya minus? Kelakuannya tuh nggak banget. Bahasa gampangnya ada nggak orang-orang toksik di sekitar kamu? Ada nggak? Kalau ada, nggak usah berpikir untuk merubah mereka ya. Nggak usah berpikir untuk merubah dia. Yang harus kita pikirin adalah, kita sendiri udah sadarkan bahwa itu salah. Kita sebagai orang yang lebih sadar daripada dia, minggir. Minggir. Bukannya malah sibuk-sibuk, pengen ngerubah dia, pengen ngerubah mereka. Nggak bisa. Lah, tapi kan saya pengen merubah kebodohan, mas. Saya nggak mau lingkungan saya ini penuh dengan kebodohan. Caranya gampang. Gimana? Menginspirasilah bagi mereka. Jadi orang tuh, menginspirasi, bukan main handphone terus. Saya ulangi ya. Jadi orang tuh, menginspirasi, bukan main handphone terus. Artinya apa? Kamu kan ini, jadi subscriber pagar kehidupan nih. Udah pasti, kalau orang suka dengan pagar kehidupan, subscribe lagi. Udah pasti, kesadaran orang itu lebih tinggi, dibandingkan orang-orang yang tidak suka. Nah, kamu sebagai orang yang kesadarannya lebih tinggi, udah lebih pinter, menginspirasilah dengan perilaku-perilakumu. Bukan dengan mulut kita. Perilaku. Ajarkan kepada mereka, bagaimana sih cara menghadapi masalah, contohnya. Ketika ada orang, ghibah, gosip, kamu nggak usah. Ngapain? Bilang aja, aduh maaf ya. Bro, gue nggak bisa nih ngomongin orang. Kenapa? Gue udah sadar, nggak mau. Ketika ada orang, wah ayo men, kita mabok-mabokan. Kamu bilang, nggak usah, ngapain? Gue mabok-mabokan. Badanku dikasih racun. Gue pergi dulu ya? Bisa nggak kayak gitu? Atau mungkin ada pasangan gitu, yang selama ini, kerjaannya tuh nindas kamu, terus kamu tuh di, jelek-jelekin badannya lah, di body shaming lah, dibandingin lah. mulai sekarang abis nonton video ini, stop. Katakan, aku nggak bisa sama kamu lagi. Kenapa? Diri aku berharga. Aku nggak rela diri aku direndahkan oleh manusia seperti kamu. Aku cinta kamu, tapi aku mencintai diriku, lebih dari aku mencintai kamu. Pergi abis itu. Pergi dari situ. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang lebih sadar. Setuju nggak? Iya kan? Mas, saya ini bingung mas, kenapa di kantor itu saya kok nggak pernah dihargai? Padahal saya itu udah kerja lembur terus. Yaudah, kamu harus ngapain coba? Cari kantor lain mas. Yaudah, itu tau. Tapi kan nggak gampang mas. Ya itu dia. Mentang-mentang nggak gampang, terus kita rela, dijadiin budak. Aduh. Dia lupa kali sekarang 2021 ya, bukan 1921. Udah beda nih. Saya ulangi ya, sekarang itu 2021, bukan 1921. Kita udah merdeka, tidak dijajah lagi. Sadar nggak? Sadar nggak? Kalau sadar, jadikan materi video ini sebagai sebuah langkah emas buat hidup kamu. Ingat si orang India tadi, dan ingat si orang Amerika tadi. Dua-duanya kita tuh pernah kok, jujur aja. Kita pernah menjadi orang yang bodoh, dan kita pun juga pernah menjadi orang yang berusaha membuat orang yang menurut kita bodoh, jadi pinter, dengan nyuruh. Kita lupa. Padahal yang harus kita lakukan, bukan ngomong, tapi menginspirasi melalui perilaku. Setuju? Sekarang ayo. Apapun yang jadi masalah hidup kamu, ambil langkah nyata. Jangan biarkan masalah hidup kamu, terus-menerus membuat dirimu terpenjara. Ambil langkah nyata, nggak usah banyak mikir. Apapun yang menjadi masalah kamu, bisa selesai sekarang juga, kalau dirimu tegas, untuk mengambil keputusan, tidak lagi bersama orang-orang yang membodohi kamu, atau bersama orang-orang yang bodoh. Jadi orang, jangan suka menyianyikan waktu ya. Kamu sahabat saya, sahabat pagar kehidupan, selalu bisa menjadikan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Setuju? Mau kamu bahagia? Ambil langkah tegas sekarang. Tonton video ini berulang kali, supaya kamu semakin paham, dan lakukan apa yang saya katakan. Lihat perubahan dalam hidup kamu. Itu janji saya, buat kamu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu, selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye!